Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas lagi perkembangan covid-19 yang ada di indonesia beserta berita-berita yang terkait dengan pandemi virus corona karena ada berita yang hari-hari ini menjadi suratan publik yaitu kartu prakerja kemudian yang kedua rencana kedatangan tenaga kerja asing dari China yang akan masuk ke Sulawesi Tenggara ini yang menjadi suratan publik dan nanti kita akan bahas itu teman-teman namun sebelum kita membahas terkait tenaga kerja asing yang akan datang ke Indonesia di tengah pandemi virus corona saat ini maka kita akan tengok dulu teman-teman perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia kalau kita lihat teman-teman perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia hari ini yang sudah terkonfirmasi ini ada 11.192 kemudian kita lihat karena ada tambahan kasus yaitu 349 jadi tambahannya ini cukup banyak teman-teman kalau kemarin itu sekitar 10.800 sekian hari ini sudah masuk menjadi 11.192 angka yang cukup besar per tanggal 3 Mei 2020 kemudian teman-teman kalau kita lihat yang dirawat ada 8.471 kemudian yang meninggal 845 dan yang sembuh 1.876 jadi yang sembuh ini sudah melewati jauh dari yang meninggal dunia semoga ini harapan baru bahwa yang sekarang terkena covid-19 ini mudah-mudahan segera sembuh dan bisa kembali kepada keluarga masing-masing kemudian teman-teman kita juga lihat sebaran di beberapa provinsi kita lihat di Jakarta ada 4.463 Jawa Timur 1.117 Jawa Barat 1.054 dan Jawa Tengah 776 jadi angka di Jawa Tengah ini saya pikir ini kenaikannya sedikit teman-teman mudah-mudahan ini bisa ditekan sebagaimana di beberapa provinsi yang lain nah itulah teman-teman perkembangan virus corona yang ada di Indonesia mudah-mudahan yang sekarang ini sedang terkena covid-19 semoga segera sembuh dan bisa kembali kepada keluarga dan ini memang harapan besar kita semua sesuai yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa bulan Juli ini akan mulai tertata kehidupan ekonomi di Indonesia artinya covid-19 akan berakhir sebagainya juga yang disampaikan oleh Dini Jia pada bulan Juni 2020 ini 99% Indonesia akan pulih dari virus corona semoga ini adalah prediksi ini adalah satu riset mudah-mudahan benar adanya karena yang kita harapkan memang begitu segera kita keluar dari pandemi virus corona yang sekarang dialami oleh masyarakat kita Indonesia Indonesia nah teman-teman ini juga ada grafik grafik yang hitam ini adalah yang terkonfirmasi teman-teman ini masih naik kalau yang hijau ini adalah yang sembuh yang sembuh mulai naik dan yang meninggal ini di bawah mudah-mudahan grafik ini terus membaik dan yang hitam ini bisa turun teman-teman grafiknya bisa turun nah itu teman-teman yang bisa kita sampaikan terkait covid-19 dan ada pertanyaan kapan covid-19 ini akan berakhir pertanyaan ini sebenarnya wajar karena masyarakat kita memang sudah capek dengan virus corona ini karena dimana-mana kalau kita di desa-desa ini banyak ditulisi jalan ditutup jalan ditutup itu juga sudah banyak artinya partisipasi masyarakat juga concern dalam hal ini untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona dengan cara jalan itu ditutup sehingga tamu yang dari luar ini tidak bisa masuk ke desa itu dan dari desa itu tidak bisa keluar ini banyak yang dilakukan oleh masyarakat nah artinya masyarakat sebenarnya sudah mencoba mem-PSBB mandiri jadi pembatasan sosial bersekala besar ini diminiaturkan desa-desa agar desa-desa itu tidak terkena covid-19 ini adalah ide-ide yang cukup bagus dalam rangka untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona nah kemudian ada pertanyaan lagi teman-teman kapan sih sebenarnya virus corona ini akan selesai nah ada jawaban yang cukup menarik dari jurubicara pemerintah Bapak Ahmad Yuryanto yang mengatakan seperti yang dilangsir di Republika teman-teman Yuryanto mengatakan covid berakhir jika masyarakat patuh dan disiplin karena menurut Yuryanto masalah covid-19 ini bukan masalah takdir ini adalah masalah perilaku perilaku tentunya ini menyangkut pribadi masing-masing bagaimana perilaku kita itu menjaga hidup kita menjadi hidup yang bersih hidup sesuai dengan standar kesehatan sehingga virus-virus ini tidak bisa masuk dalam diri kita jadi ini adalah menyangkut perilaku itu yang kemarin disampaikan oleh Bapak Ahmad Yuryanto kemudian ada lagi teman-teman pernyataan yang disampaikan Bapak Ahmad Yuryanto di Republika teman-teman covid hanya dapat dijaga dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong yang harus dibangun secara bersama-sama dan terus-menerus tidak boleh terputus ujar Yuryanto saat konferensi PANES pada hari akhat 3 Mei 2020 jadi hari ini mengatakan seperti itu teman-teman bahwa covid-19 ini bisa kita atasi dengan jalan menjaga kedisiplinan dan kita gotong royong artinya gotong royong bersama-sama menjaga diri keluarga dan masyarakat agar terhindar dari virus corona tentu ini adalah gerakan bersama bukan gerakan masing-masing yang mencoba untuk memutus mata rantai kalau bisa bersama-sama karena dengan bersama-sama maka ini akan tertutup virus corona masuk dalam diri kita jadi itu teman-teman makanya usaha-usaha masyarakat ini terus kita dukung agar pandemi ini akan segera berakhir nah teman-teman di tengah masyarakat ini berkotong royong berupaya untuk menjaga diri keluarga dan masyarakat agar tidak tertular virus corona ini ada kabar buruk terkait rencana 500 tenaga kerja asing asal dari China akan masuk di Sulawesi Tenggara ini beberapa orang sudah mencoba untuk menolak kedatangan dari tenaga kerja asing dari China kemarin gubernur Sultra juga mengatakan menolak DPRD juga menolak kehadiran tenaga kerja asing dari China alasannya dalam situasi seperti ini ketika orang ini menjaga kesehatan ketika orang ini mencoba untuk melakukan proteksi diri dengan tidak keluar rumah ini ada kabar ada orang asing yang akan masuk sekitar 500 orang dan itu akan bertahap masuknya ini kan melukai perasaan warga di Sulawesi Tenggara kita lihat teman-teman beritanya di detik.com ini ada beritahu wali kota kendari tutup pintu bagi 500 tenaga kerja asing China kami jaga perasaan warga ini wali kota juga menolak wali kota kendari menolak kehadiran tenaga kerja asing yang akan masuk di Sulawesi Tenggara berikut teman-teman beritanya dari Pak wali kota wali kota kendari Sulkar Nain menegaskan akan menutup akses pintu gerbang kota kendari Sultera yang bakal dilalui setiap orang dari bandara Halu Oleo menuju kabupaten Konawe ini terkait rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing China saat pandemi corona kami pemerintah kota kendari insya Allah solid dan didukung oleh seluruh masyarakat untuk menutup pintu gerbang kota kendari untuk kunjungan TKA selama masa pandemi kata Sulkar Nain pada hari minggu 3 Mei 2020 ini tegas teman-teman wali kota kendari akan menutup pintu gerbang kota kendari untuk menghalau tenaga kerja asing yang akan masuk di kota kendari ini luar biasa ketegasan dari pak wali kota menjaga kotanya agar tidak dimasuki oleh orang asing karena mengingat teman-teman bahwa asal-muasal dari virus corona ini dari Wuhan, China dari Wuhan, China kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia nah sekarang ada tenaga kerja asing dari China akan masuk ke Indonesia padahal Indonesia saat ini sedang memproteksi negaranya atau daerahnya wilayahnya dari orang-orang yang akan masuk ke wilayah itu jadi ini memproteksi agar orang luar tidak bisa masuk nah ini ada tenaga kerja asing akan masuk ke Sulawesi Tenggara maka wali kota dengan tegas menutup pintu gerbang kotanya agar tidak dimasuki orang-orang asing ini luar biasa ketegasan dari pak wali kota kemudian kita lihat juga teman-teman pendapat dari Partai Demokrat Partai Demokrat mengatakan saat pandemi harusnya pemerintah empati bukan izinkan masuk tenaga kerja asing China ini Partai Demokrat harusnya pemerintah empati bersimpati kepada masyarakat yang bau-membau gotong-royong untuk supaya terhindar dari pandemi virus corona di daerahnya nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Partai Demokrat yang intinya pemerintah harus empati pemerintah harus peduli dengan masyarakat yang sekarang gotong-royong bau-membau memberantas virus corona karena korbannya sekarang itu sudah banyak ada dokter yang meninggal perawat yang meninggal masyarakat yang meninggal karena pandemi virus corona karena itu masyarakat berupaya gotong-royong membangun bersama-sama wilayahnya ada yang mempasang hand sanitizer desinfektan ada yang pakai masker ada yang di rumah saja ada yang social distancing physical distancing ini semua upaya dari masyarakat secara gotong-royong bau-membau agar diri dan keluarga berserta masyarakatnya tidak terkena covid-19 ini usaha-usaha maka pemerintah harus empati dengan usaha masyarakat itu dan tidak mengizinkan harusnya tenaga kerja asing masuk di wilayah Indonesia dan bahkan ini yang lebih tegas adalah gubernur DPR wali kota ini sama-sama menolak kedatangan tenaga kerja asing dan bahkan teman-teman kalau kita lihat di detik.com ini juga ada berita yang cukup luar biasa tolak 500 TKAA China DPRD Sultra bersurat ke Jokowi jadi DPRD ini tidak hanya berkata tetapi juga bertindak sesuai dengan kapasitasnya sebagai wakil rakyat karena rakyat ini menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing dari China maka suara rakyat ini didengar oleh DPRD dan DPRD bergerak bergeraknya sesuai dengan konstitusinya bergerak dengan apa yang yang miliki kemampuan itu yaitu berkirim surat kepada Presiden Jokowi intinya menolaklah kehadiran tenaga kerja asing dari China ini luar biasa juga kompak ini di Sulawesi Tenggara DPRD kemudian bupatinya wali kotanya gubernurnya ini sepakat untuk menolak kedatangan tenaga kerja asing dari China termasuk masyarakatnya tentu begitu kita lihat teman-teman berita terkait DPRD yang berkirim surat ke Jokowi pasca melakukan rapat paripurna atas penolakan terhadap kedatangan 500 tenaga kerja China di Sulawesi Tenggara gini Dewan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dalam surat tertanggal 30 April tersebut memuat 4 poin penting perihal penolakan jadi di dalam surat itu ada 4 poin penolakan terhadap tenaga kerja asing dari China ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh yang dikonfirmasi melalui pesan WA membenarkan perihal surat yang dikirim kepada Jokowi di fact dikirim dan ada yang diantar jadi semua sudah memenuhi untuk syarat termasuk Pak Ngabalin minta di WA sejak kemarin sudah tulisnya pada Sabtu 2 Mei 2020 jadi di fact sudah kemudian diantar sudah dikirim sudah Pak Aling Ngabalin juga di WA jadi semua sudah ditempuh usaha-usaha itu oleh DPRD Sulawesi Tenggara kita lihat teman-teman model suratnya nah ini teman-teman ini suratnya kopnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini kepadanya Bapak Presiden Republik Indonesia ini ada 4 poin teman-teman isinya yang tanah tangan ini Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Ketua Haji Abdurrahman Saleh SHMSI kemudian tembusannya ini ada 11 jadi ada tembusan Ketua DPRD Menteri Koordinator Kemaritiman kemudian Menteri Sekretaris dan sebagainya ada tembusan 11 jadi ini artinya teman-teman bahwa DPRD ini juga berjuang untuk masyarakatnya di Sulawesi Tenggara harusnya pemerintah segera merespon untuk menolak tidak mengizinkan kalau pemerintah diam berarti mengizinkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia seperti yang seperti yang disampaikan oleh kemenakar kemarin bahwa kemenakar tidak bisa menolak karena sesuai dengan administrasi sesuai dengan kemigrasian mereka boleh masuk ke Indonesia tetapi ingat bahwa suasana hati suasana masyarakat saat ini sedang berupaya untuk mencegah penyembaran virus corona dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi jangan sampai suasana kebatinan ini terganggu oleh kedatangan warga negara asing China yang akan masuk di Sulawesi Tenggara karena ingat bahwa hari ini banyak perusahaan yang ditutup banyak PHK banyak pengangguran masyarakat kita perlu namanya pekerjaan karena itu menurut saya teman-teman tenaga kerja kita sendiri dari rakyat Indonesia ini yang harusnya diutamakan agar bekerja apalagi saat ini masyarakat perlu pekerjaan bagi mereka yang di PHK ingin segera bekerja maka harusnya pemerintah membuka peluang usaha-usaha baru apalagi kemarin sudah ada program kartu prakerja nanti setelah lulus dari program kartu prakerja harusnya ini sudah bisa bekerja ini harapan kita semua itulah teman-teman pembahasan kita hari ini terkait penyebaran virus corona yang ada Indonesia ini hari semakin hari bertambah banyak hari ini sudah ada 11.192 mudah-mudahan teman-teman perkembangan ini harusnya semakin menyusut menurun-menurun akhirnya Indonesia ini bisa terbebas dari pandemi virus corona itu harapan kita semua karena itu teman-teman semua harus berkotong royong semua harus bekerjasama baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia itu teman-teman yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi susah selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax